Menyandang gelar putri kerajaan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menjaga tingkah laku dan hidup sesuai aturan kerajaan setiap harinya. Namun berbeda dengan putri Stepani, putri dari kerajaan Monaco. Di balik nama besarnya sebagai putri kerajaan, putri Stepani sering membuat masalah. Bahkan dia dijuluki sebagai anak nakal di lingkungan kaum bangsawan Eropa. Berbagai offer dan petualangannya, Konon telah membuat ayahnya Pangeran Rainer III dibuat pusing dan putus asa. Penasaran dengan kisah hidupnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Putri Stepani memiliki nama lahir, Stepani Mary Elizabeth Grimaldi. Lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1965. Dia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan yang bernama putri Caroline dan seorang kakak laki-laki yang bernama Pangeran Albert. Ayahnya adalah penguasa Monaco, yaitu Pangeran Rainer III. Sedangkan ibunya adalah putri Grace Kelly, seorang mantan artis Hollywood terkenal. Ketika Stepani masih kecil, ibunya menggambarkan Stepani bukanlah anak kecil yang berperilaku terbaik. Meskipun dia anak yang hangat dan jerdas, namun dia memiliki julukan sayang ibunya sebagai anak liar. Karena Stepani dari kecil memang memiliki sifat yang sulit diatur. Mungkin karena dia terlahir sebagai anak bungsu yang manja, atau mungkin saja dia memberuntah karena dia masih kecil. Apapun alasannya, ibunya tidak menyetujui perilakunya yang semakin sulit diatur seiring bertambahnya usia. Putri Grace adalah seorang ibu yang disiplin, dan sering menggunakan hukuman fisik untuk memperbaiki perilaku anak-anaknya. Meskipun kata-kata tajam cukup berhasil membuat putranya Albert tetap menjadi anak yang patuh, namun tidak dengan kedua putrinya. Putri Grace diduga harus memukul putrinya Caroline mungkin dua hingga tiga hari sekali ketika dia mendisiplinkannya. Tetapi dalam kasus Stepani, putri Grace mengatakan, Saya seharusnya memukulnya seperti gong sejak lama, katanya sambil tersenyum. Satu kata yang hampir selalu digunakan untuk menggambarkan putri Stepani dari Monaco adalah seorang pemberontak. Bahkan sebagai seorang gadis muda, Stepani menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap otoritas dan tradisi. Pada tahun 1986, dia pernah mengatakannya kepada majalah Los Angeles Times. Saya selalu menjadi anak yang keras kepala dalam keluarga. Ibu dan ayah saya menyebut saya pemberontak pada usia dua tahun. Namun mereka selalu menerima saya sebagai individu. Sejak kecil putri Stepani selalu tertarik dengan kegiatan seni. Ketika dia masih muda, dia mengambil pelajaran tarik klasik dan belajar permain piano. Dia juga tertarik pada olahraga seperti senam, berenang, menunggang kuda, dan ski air. Bahkan selama masa sekolahnya, dia sering mengikuti kompetisi senam dan menunggang kuda. Stepani bersama kedua kakaknya tumbuh dalam dua bahasa, yaitu bahasa Perancis dari sang ayah dan bahasa Inggris dari sang ibu. Namun dia dan saudara-saudaranya juga fasi berbahasa Italia. Putri Stepani menempuh pendidikan dasarnya di Dam de Saint-Mor di Monaco dan kemudian di Ecole et Colique du Panneau di Bologna, Bilancrot, Perancis. Stepani memperoleh gelar sarjana muda dari Kursal de Foucault pada tahun 1982. Sebuah peristiwa naas telah mengubah jalan kekacauan hidup Putri Stepani. Pada tanggal 13 September tahun 1982, saat kembali pulang ke rumah Monaco dari pertanian mereka di Rosakle, Perancis, di perjalanan dia dan ibunya mengalami kecelakaan mobil. Ibunya Grace Kelly yang mengendarai mobil mendadak terkena serangan stroke, sehingga kehilangan kendali atas mobil yang membuat mobil yang mereka tumpangi jatuh dari jalan berkelok-kelok yang curam di pegunungan, menabrak pembatas, dan terjun ke jurang yang berbatu. Mobil yang mereka kendarai pun remuk. Ketika itu ibunya langsung pingsat. Sementara Stepani mengalami patah tulang leher belakang. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 14 September tahun 1982, ibunya Grace Kelly dinyatakan meninggal. Stepani sendiri dikabarkan tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya, sebab dia masih berada di rumah sakit karena luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Stepani yang ketika itu berusia 17 tahun, sangat terpukul karena kehilangan ibunya. Dikabarkan dia membutuhkan waktu yang lama dalam hidupnya untuk menyembuhkan luka itu. Meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa yang menyetir mobil memang putri Grace Kelly, sejumlah pemberitaan buruk menimpa pada putri Stepani yang juga berada di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. Rumor mulai beredar bahwa Stepani adalah orang yang sebenarnya mengumudi. Stepani sendiri kala itu menolak untuk berbicara secara terbuka tentang peristiwa kematian ibunya sampai tahun 1989 atau tujuh tahun setelah terjadinya kecelakaan yang menewaskan ibunya. Pada tahun 1989, akhirnya putri Stepani membuka wawancara kepada penulis Jeffrey Robinson. Dia bersikeras bahwa cerita itu tidak benar dan dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bersalah. Dia berkata, Ada banyak tekanan pada saya karena semua orang mengatakan bahwa sayalah yang mengemudikan mobil, bahwa itu semua adalah salah saya, bahwa saya telah membunuh ibu saya. Tekanan itu tidaklah mudah dihadapi ketika Anda masih berusia 17 tahun di mana di bawah tekanan itu Anda harus menghadapinya sendiri. Dia tidak membahas masalah ini lagi sampai wawancara tahun 2002 dengan majalah Prancis Paris Smart. di mana dia mengulangi penyangkalannya sebelumnya dan membahas trauma berada di samping ibunya pada saat kecelakaan itu terjadi. Dia berkata, Saya tidak hanya mengalami trauma mengerikan karena kehilangan ibu saya di usia yang sangat muda, tetapi saya juga berada di sampingnya pada saat kecelakaan itu terjadi. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa saya telah menderita dan masih menderita. Pada tahun 1983, setelah pemulihan fisiknya dari kecelakaan yang menewaskan ibunya, Stephanie memulai program magang di Christian Dioh di bawah arahan kepala desainer Mahbohan. Tahun berikutnya dia memulai debutnya sebagai model di Hot Couture khusus dua tahunan yang diterbitkan oleh majalah Spanyol Hola. Pada tahun 1985, Stephanie muncul di sampul majalah Jerman Vogue dan edisi Amerika dari Vanity Fair. Dia juga menjadi juru bicara di majalah kecantikan Swiss La Prairie, di mana dia difoto oleh Horst. Selain itu, dia juga muncul di sampul majalah Vogue Perancis, di mana dia difoto oleh Helmut Newton pada bulan September tahun 1986. Putri Stephanie mengubah obsesinya terhadap fashion menjadi karir. Dia pun mengambil kursus desain fashion di School of Couture Fashion di Paris. Pada tahun 1986, Stephanie meluncurkan lini pakaian renang yang diberi label pole possession bersama Alic de la Combelle yang dia temui saat magang di Dior. Peragaan busana untuk menampilkan pakaian renang tersebut diadakan di Sporting Club di Monaco yang juga dihadiri oleh ayahnya Pangeran Reynel serta saudara kandungnya Caroline dan Albert. Acara peragaan busana renang tersebut merupakan acara besar yang diliput oleh media di seluruh dunia. Pada awalnya, Stephanie menjadi model untuk pakaian renangnya sendiri hingga menghasilkan 10.000 USD sehari sepanjang tahun 1980-an. Dia bahkan tampil di majalah seperti Vanity Fair dan Vogue. Namun tidak lama kemudian, Stephanie memutuskan bahwa dia telah selesai dengan pekerjaan itu. Saya busan menjadi model dan saya takut diekspos secara berlebihan, katanya. Pada tahun 1986, Stephanie membuka toko pakaian di Monaco yang mengkhususkan diri pada pakaian denim. Dan pada tahun 1989, dia meluncurkan produk parfumnya sendiri yang diberi nama Stephanie. Setelah mereka suksesan sebagai model, perancang busana, dan memproduksi parfum sendiri, Putri Stephanie mengubah haluan. Pada tahun 1986, dia merekam dan merilis lagu pertamanya yang berjudul Oregon dalam bahasa Perancis dan Inggris. Album pertamanya menjadi populer dengan cepat. Beberapa di antaranya muncul di top 50 lagu terpopuler di Perancis. Namun kegagalan album keduanya mengakhiri karir menyanyinya. Di antara banyak lagunya, Wind of Change adalah penghormatan yang menyentuh kepada ibunya yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tragis pada tahun 1982. Dalam kehidupan pribadinya, Putri Stephanie memiliki kisah yang penuh warna. Ketika Stephanie bertambah dewasa, sifat pemberontaknya benar-benar mulai terlihat. Ketika dia mulai membuat tattoo, mengejar karirnya sendiri, dan membuat tindakan tak terduga dalam kehidupan kencannya. Stephanie telah lama dijuluki sebagai anak nakal di lingkungan kaum bangsawan Eropa. Berbagai offer dan petualangannya, Conan sampai membuat ayahnya panganan Rainer pusing dan putus asa. Pada usia 17 tahun, Stephanie sudah berpacaran dengan Paul Belmondo, seorang pembalap yang usianya 2 tahun lebih tua dari usianya. Rumor kemudian menyebar, bahwa dia dan ibunya bertengkar tentang Belmondo sebelum kecelakaan mobil yang fatal itu terjadi. Selain itu, diberitakan juga dia pernah berkencan dengan aktor bintang Hollywood, Rob Lowe, lalu dengan Anthony Dillon, seorang aktor Perancis, kemudian dengan produsen musik Ron Blom, dan juga dengan Zhang Yiflivour, seorang pengembang real estate dari Perancis, juga dengan seorang pecandu obat biu sekaligus pemilik klub malam di Los Angeles yang bernama Mario Oliver. Oliver juga pernah dituduh melakukan kasus ruda paksa terhadap mahasiswi berusia 19 tahun. Namun, dia berhasil lolos dari jerat hukum karena dia berhasil melakukan negosiasi dengan pihak korban. Stephanie juga terkenal karena suka berpacaran dengan pelayan-pelayannya. Pada tahun 1991, dia menimbulkan kontroversi ketika dia mulai berkencan dengan pengawal pribadinya, yaitu Daniel Dugret. Padahal saat itu Daniel berstatus sebagai tunangan Martin Bofill yang sedang mengandung 6 bulan anak hasil hubungan mereka. Meskipun begitu, hubungan terlarang keduanya terus berlanjut, hingga Stephanie hamil dan melahirkan anak Daniel yang diberi nama Louis Robert Paul Dugret, yang lahir pada tanggal 26 November tahun 1992. Dimana di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Februari, mantan tunangannya Martin Bofill juga melahirkan anaknya terlebih dahulu. Peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa kontroversial dari kehidupan putri Stephanie. Anak kedua dari hubungan tanpa pernikahan mereka pun lahir, dan diberi nama Pauline Grismagui Dugret, yang lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1994. Setelah kelahiran anak keduanya, pasangan itu pun meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pernikahan pasangan ini digelar di Kerajaan Monaco pada tanggal 11 Juli tahun 1995 tanpa perayaan besar, karena menghindari pemberitaan media. Mereka memiliki alasan sendiri kenapa mereka baru memutuskan menikah. Ini disebabkan karena ayah Stephanie, yaitu Pangeran Rainer, dari awal tidak menyetujui hubungan mereka. Baru setelah anak kedua mereka lahir, Pangeran Rainer memberikan izin mereka untuk menikah. Namun tidak lama kemudian pernikahan mereka pun kandas. Setelah perselingkuhan Daniel dengan seorang wanita bernama Muriel, yang dikenal sebagai Miss Topless Belgia, terbongkar ke media. Keduanya tertangkap kamera paparazzi saat tengah bermesraan di salah satu villa di Monte Carlo, dan foto keduanya pun dirilis di sebuah tabloid. Skandal yang terjadi semakin memanas saat rekaman video berdurasi 90 menit Daniel dan Muriel habis terjual di Italia. Menanggapi peristiwa tersebut, Daniel berkelit dan mengaku di jebak. Putri Stephanie juga tidak berkomentar apa-apa mengenai masalah ini. Hingga akhirnya beredar kabar, bahwa keduanya resmi bercerai pada tahun 1996, setahun setelah usia pernikahan mereka. Setelah berpisah dengan suaminya, Stephanie diketahui memperoleh seorang anak lagi yang diberinya nama Camille Mary Kelly Gottlieb, yang lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1998, anak hasil hubungan tanpa nikahnya dengan Jiang Raymond Gottlieb, seorang pengawal pribadinya yang lain. Meskipun lahir di luar pernikahan, Louis dan Pauline berhak mewarisi tata Monaco, karena mereka disahkan ketika ibu mereka menikah dengan Daniel Dugrit, ayah biologis kedua anaknya. Hukum Monaco mengakui anak-anak itu sebagai pewaris dinasti. Namun Camille tidak diakui, oleh sebab itu tidak berhak atas tata Monaco, kecuali Stephanie menikahi Gottlieb, atau ia disahkan dengan undang-undang. Setelah putus dengan Gottlieb, Stephanie mengundurkan diri ke pusat rekreasi Ski Auron, Perancis, dan menjalin hubungan dengan seorang pelayan bar dari Korsika yang bernama Pierre Pennelly. Dikutip dari Telegraph, nama Stephanie muncul menjadi berita besar pada awal tahun 2002, ketika Putri Stephanie bertemu dengan Franco Kenei, seorang penjinak gajah dan seorang pemain sirkus terkenal. Kisah pernyataan mereka diawali sekitar tahun 2001, ketika Putri Stephanie berkesempatan memberikan hadiah pawang hewan terbaik untuk pria itu. Setelah pertemuan itu, keduanya pun saling jatuh cinta dan memutuskan hidup bersama. Bahkan Putri Stephanie rela mengajak ketiga buah hatinya untuk tinggal di mobil karavan dan ikut tur keliling Eropa bersama Franco selama dua bulan. Yang menjadi berita besar, ketika itu Franco statusnya sudah menikah. Istri Franco yang tinggal terpisah dan tahu suaminya berselingkuh, kemudian memutuskan bercerai. Pemain sirkus tersebut tetap melanjutkan hubungan dengan Putri Stephanie. Namun hubungan keduanya tidak sampai ke pernikahan. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah dan Putri Stephanie serta ketiga anaknya kembali tinggal di Monaco. Belakangan ia terlibat hubungan dengan pelayan ayahnya yang bernama Richard Lucas, yang statusnya telah beristri dan mempunyai dua orang anak. Setelah itu ia digosipkan menjalin hubungan dengan seorang tukang kebun istana. Namun petualangan cinta Putri Stephanie tidak berhenti sampai di sana. Dia sempat menikah lagi dalam sebuah upacara pribadi di Suis pada tanggal 12 September tahun 2003. Dengan seorang seniman pemain sirkus lainnya yang bernama Adan Lopez Perez, yang berasal dari Portugis dan usianya terpaut 10 tahun lebih muda dari usianya. Ketika itu Stephanie berusia 38 tahun. Lopez Perez sendiri adalah pemain sirkus generasi kelima, anak tertua dari seorang badut akrobat dan penari flamingo klasik. Pernikahan keduanya ini tidak mendapat restu dari ayahnya, yaitu Pangeran Reiner, yang menentang keras pernikahan Putri Bungsunya tersebut. Namun Putri Stephanie sudah terlanjur cinta, dan tidak mau berpisah dari pemain akrobat itu. Sehingga dia diam-diam nekat menikah dengan pria pujaan hatinya itu. Pernikahan berlangsung sederhana di jenewa Swiss. Tidak ada keluarga kerajaan yang hadir dalam pernikahan kedua Putri Stephanie. Pernikahan kedua sang putri dengan Adan Lopez hanya bertahan selama satu tahun. Mereka resmi bercerai pada tahun 2004. Setelah bercerai, dia dikabarkan kembali berpacaran dengan mantan suaminya, yaitu Daniel Ducret. Tetapi di musim gugur di tahun yang sama, majalah Helo menerbitkan foto-foto sang putri dengan seorang laki-laki yang disebut-sebut majalah itu sebagai pacarnya yang baru, yang bernama Frong Braser, seorang pekerja kasino yang juga merupakan anggota tim nasional sepak bola Monaco. Pada tanggal 6 April tahun 2005, ayahnya, yaitu Pangeran Reiner III, meninggal dunia di usia 81 tahun. Setelah menderita komplikasi jantung, ginjal, dan paru-paru yang berkepanjangan. Jenasannya dimakamkan di samping istrinya Grace Kelly di katedral Orlais di Immaculate. Itu adalah gereja yang sama tempat orang tua mereka menikah pada tahun 1956. Selain kehidupan pribadinya yang penuh warna, sebagai seorang putri kerajaan, putri Stephanie juga banyak melakukan kegiatan positif bagi kerajaannya. Selama bertahun-tahun, putri Stephanie telah melakukan beberapa hal. Salah satu upaya terbesarnya adalah kerja aktifnya dalam meningkatkan pencegahan AIDS. Pada tahun 2004, ia meluncurkan badan amal yang diberi nama Vague Aid Monaco, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu mereka yang terkena penyakit tersebut. Pada tahun 2010, ia berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun La Maison de Ville of Carpentras, yang merupakan pusat yang dirancang untuk memungkinkan orang yang terjangkit positif HIV dapat beristirahat dari aktivitas kehidupan sehari-harinya dan menerima dukungan yang mereka butuhkan. Selama bertahun-tahun, Stephanie telah menghadiri acara dan penggalangan dana sebagai bagian dari pekerjaannya untuk melawan AIDS di Monaco. Pada tahun 2021 misalnya, ia menghadiri penghormatan Hari AIDS Dunia di Museum Oceanography di Monaco. Selain keaktifannya dengan organisasi AIDS, Putri Stephanie juga sangat tertarik dengan hak-hak hewan. Pengalamannya selama dia pernah tinggal di lingkungan sirkus, dia pun bekerja sama dengan pelatih hewan. Sejak saat itu, ia diangkat menjadi Presiden Kehormatan Federasi Mondial di Sirku di Monaco. Stephanie tidak mendukung pelepasan semua hewan sirkus. Ketika undang-undang baru diperkenalkan di Monaco pada tahun 2021 yang mengusulkan pelarangan hewan untuk dipekerjakan di sirkus, Putri Stephanie menjelaskan posisinya. Banyak orang percaya bahwa hewan-hewan itu telah diambil dari alam liar. Namun sebenarnya tidak sama sekali. Hewan-hewan itu dilahirkan dan dibesarkan di sirkus. Hewan-hewan ini dicintai, dirawat, dan diberi susu botol. Mengapa kita harus menghukum orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik? Dan hanya pekerjaan itulah yang mereka bisa. Stephanie juga melanjutkan membahas pentingnya hewan peliharaan harus diperlakukan dengan baik. Hewan itu ibarat anak kecil. Perlu diberi pendidikan dan diperlakukan seperti makhluk hidup, ujarnya. Pada tahun 2023, kebahagiaan Putri Stephanie bertambah. Ketika putranya Louis Ducret bersama istrinya Mary Kevillier melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Victoire, yang sekaligus menjadi cucu pertama Putri Stephanie. Kabar tersebut secara resmi diumumkan oleh saudara laki-laki Stephanie, yaitu Pangeran Albedua yang mengatakan, keponakan saya Louis Ducret dan istrinya Mary merasa baik ia menjadi orang tua dari seorang gadis kecil. Terlepas dari penggambarannya sebagai anak yang sangat buruk dan liar dan meskipun keputusan-keputusan yang tidak biasa yang dia buat dalam hidupnya, Putri Stephanie sebenarnya tidak menganggap dirinya sebagai anak liar sejati. Stephanie pernah mengatakan, saya tidak merasa melihat diri saya sebagai seorang pemberontak. Tetapi tentu saja semua orang memiliki anggapan yang berbeda-beda. Hal terpenting adalah, selalu merasa bahagia dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita sendiri. Mungkin Stephanie tidak akan puas jika hidupnya hanya sebuah dongeng. Stephanie juga melanjutkan, meskipun saya mungkin seorang putri, di atas segalanya saya adalah seorang manusia biasa. Dengan kata lain, dia hanya berusaha menjalani kehidupan terbaiknya sebagaimana seharusnya kita semua. Setelah mendengar pernyataan dari Putri Stephanie ini, apakah teman-teman setuju dengan jalan pikiran Putri Stephanie? Ataukah mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!